Yohanes pasalan keempat, ayat 23 sampai dengan 24 Saya tahu teman-teman sudah sangat hafal ayat ini Saking hafalnya lupa isinya apa Wah saya kagum sama teman-teman semua Malam minggu mau datang ke rumah Tuhan Ada dua Satu jomblo Yang kedua, tiada ongkuas mau jalan ke mall Bercanda-bercanda Saya tahu teman-teman disini semua rindu untuk mencari hadirat Tuhan Kita boleh baca bersama-sama Yohanes pasalan keempat, ayat 23 dan 24, 1, 2, 3 Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Adi 24 Allah itu roh dan barangnya siapa menyembah dia Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Siapa yang disini anak Tuhan Yesus? Bulan katanya Teman-teman begini Jemaah Tuhan Bahwa ketika kita datang sama Tuhan Jelas dikatakan Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Allah itu roh Barang siapa menyembahnya Harus menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan mau mengajarkan setiap kita pada malam hari ini Bahwa setiap kita generasi muda Orang muda itu menerui A.O Itu 80 tahun ke bawah Itu masih generasi muda Masih dibilang anak muda Artinya apa? Setiap kita adalah orang-orang muda Yang siap on fire buat Tuhan Tuhan mau setiap kita bawa Menyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Bukan dengan sebagai rutinitas kita Ketika menyembah Tuhan Bukan sebagai liturgis kita Ketika menyembah Tuhan Tapi ketika kita datang untuk menyembah Tuhan Harus dengan hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan Worship leader yang tadi teman-teman dilihat di depan Bahkan saya sekalipun Kami ini hanya bisa Membawa teman-teman Sampai di pelataran hadirannya Tuhan Yang menentukan masuk atau tidak Itu Anda sendiri Menentukan Anda mau menerima hadirat Tuhan Itu Anda sendiri Bukan worship leader Bukan singer Bukan pendetanya Bukan siapapun Teman Anda Orang tua Anda Bukan Tapi menentukan bagaimana Anda menikmati hadirat Tuhan Itu Anda dengan Tuhan Ibarat begini teman-teman Bernah ke mal kan Kalau di mal Kendaraannya diparkir atau dibawa masuk ke mal Pasti diparkir betul Ketika diparkir atau Anda di drop di lobby Anda mau ke toko baju Anda mau makan Anda mau Beli Apapun itu Kopi, ngopi atau apapun Yang menentukan Pasti Anda Bukan orang yang mengantar Anda Betul enggak? Atau orang tua Anda Atau temannya Anda Tapi pasti Anda sendiri yang menentukan Anda mau ngapain ketika ke mal Sama halnya ketika Anda masuk dalam hadiratnya Tuhan Ketika Anda masuk dalam hadiratnya Tuhan Anda itu berada begini Di sebuah depan Di gerbang Depan gerbang Teman-teman Di depan gerbang begini Anda mau masuk Mas dalam hadiratnya Tuhan Atau enggak Itu urusannya Anda dengan Tuhan Jadi hari ini Bangun yang namanya Hubunganmu dengan Tuhan lebih lagi Bangun komunikasimu dengan Tuhan lebih lagi Saya tahu, saya yakin dan percaya Kalau berdoa Kita suka berdoa Saya yakin kalau kita baca firman Saya juga suka baca firman Kalau ke gereja Semua kita suka ke gereja Jadi pertanyaannya hari ini Sudahkah Anda Sungguh-sungguh Ketika datang sama Tuhan Banyak orang hari ini Datang sama Tuhan Sebagai sebuah urbanitas Oh, saya orang Kristen Jadi saya berdoa Oh, saya orang Kristen Jadi saya datang ke gereja Oh, saya KTP-nya Kristen Protestan Atau Katolik sekalipun Makanya saya datang ke gereja Oh, teman saya orang Kristen Jadi saya datang ke gereja Kalau tidak ada teman saya Saya tidak mau datang ke gereja Bukan benar Anda dengan Tuhan hari ini Pribadi Saya punya pengalaman hidup saya begini Ketika saya mulai pelayanan Saya mulai mengerti Saya buka Alkitab Saya anak pendeta Tapi saya tidak suka baca Alkitab Dulu Orang tua saya Hamba Tuhan Saya tidak suka baca Alkitab Bukan tidak suka Nantuk baca Alkitab Punya Alkitab banyak Tapi tidak saya baca Buka kejadian Pasal yang pertama Ayat pertama Pada mulanya Alam menciptakan Langit dan bumi Sudah Saya cuma baca itunya saja Setelah itu Saya tutup lagi Akhirnya selesai Tidak Sampai akhirnya ketika Saya mengerti Apa itu namanya Masuk dalam hadirannya Tuhan Saya mengerti Apa itu penyembahan yang benar Sama Tuhan Tapi saya bilang begini Kok saya di gereja Kok saya tidak Ngerasakan apa-apa ya Ngerasa Kosong Kayak ngerasa Tidak Ngerasakan hadirannya Tuhan Saya bilang ini yang salah Worship leader-nya Tidak keren Pak musiknya tidak keren ini Tidak bisa bawa saya Dalam hadirannya Tuhan Ketika saya belajar Bukan Yang salah Bukan worship leader-nya Bukan pelayan Tuhan-nya Yang salah siapa Diri saya sendiri Penyembahannya benar Bukan berbicara Seberapa hebat Anda penyanyi Seberapa hebat Anda bermain musik Seberapa hebat Anda mengerti Menghafal lagu Dan penyembahannya benar Di hadapan Tuhan Ketika kita merasakan Hadirannya Tuhan Itulah penyembahannya benar Di hadapan Tuhan Jadi hari ini Pesan pada malam hari ini Yuk teman-teman semua Jangan padamkan api Dalam depan setiap kita Tetap menyala-nyala Buat Tuhan Saya gak akan panjang Setiap malam hari Kita akan lebih Untuk menyembah Tuhan Kita mau lebih lagi Minta Kelawatannya Tuhan Kita percaya Enggak usah khawatir Cuaca cerah Tuhan berikan Pada malam hari ini Amen Percaya Ketika kita Sungguh-sungguh Sama Tuhan Ketika kita serius Mas dalam hadirannya Tuhan Maka hidupmu Akan mengalami Favornya Tuhan Hidupmu mengalami Era yang baru Dengan Tuhan Hidupmu akan mengalami Pemulihan Dengan Tuhan Ini kalau teman-teman Lihat di tempat ini Bukit doa Ini belum total jadi Teman-teman Ini hanya Sepertiga Dari Apa Yang harusnya Jadi Ini adalah Sebagian yang ada Proses demi proses Teman-teman Ketika Saya tertutup dengan Bagaimana Bukit doa ini bisa Ada Bukit doa ini sebenarnya Udah Tanah Sudah kita Gereja Betani Sudah punya Sejak 2004 Sampirnya 2006 Ada Ijinnya Banyak Proses Teman-teman Banyak Proses Yang terjadi Sampai ke 2017 2015 Kami bangun Yang pertama Teman-teman Lihat Setelah ibadah Ada 5 Doa 5 goa 5 jawatan Di atas Rasul Nabi Guru Gembala Dan sebagainya Ada 5 di atas Itu pertama Kali kami bangun Baru mulai Bertahap 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 Yang ada Dulu Kami punya tempat itu Di atas Kami mau berdoa Jalan gak Bagus seperti sekarang Walaupun ada yang hancur Gak sebagus sekarang Itu ada Bu Sabrina Dia Prosesnya bagaimana Ketika dulu Iya bu ya Bagaimana Ban harus Percah Harus taruh motor Di atas Jalan gaki Kesini Berdoa Ini belum jadi Teman-teman Belum jadi Lumpur semua Belum jadi Tapi ada orang berdoa 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 Dan berdoa Tempat Sampai akhirnya Mulai pelan-pelan Pelan-pelan Tuhan izinkan Semua terjadi Bukan karena Hebatnya Betani bukan Bukan karena Hebatnya Samuel Bufoni bukan Tapi karena Hebatnya Tuhan Kami gak bisa Jalan Kalo tanpa Dukungan Dari Semua Orang-orang Yang luar biasa Itu anda semua Proses ini Proses terjadi Kenapa bisa terjadi Satu Saya cuman tanya Waktu sama Pak Gembala Pak Samuel Saya tanya Gimana sih cerita Saya juga nanya Sama Bufoni Gimana sih Kok bisa ada Bukit doa Kan dulu Saya tahu Ini tanah Gak mungkin Kok bisa ada Bukit doa Itu gimana Ambil tanah Di tempat yang jauh Pertama kali Cuman dihibah Sama orang 2000 meter Pertama kali Bukit doanya Terus mikir 2000 meter Mau jadi apa Akhirnya Pasar Samuel Dan Pasar Pohoni Berdoa Cuman dengar Satu suara Ini Tempat Kudus Akhirnya Tanya Bagaimana Kalo kami Beli Kami mau beli Sisanya Berarti Lima Total ini 5,6 5,4 hektare Kami beli Kami bukan Minta Tapi kami Minta Untuk dibeli Akhirnya Kami beli Tanah ini Dengan Proses yang Luar biasa Dan Samuel Cerita begini Andai Waktu itu Ketika Pastor Samuel Pastor Pohoni Tidak pekah Akan suaranya Tuhan Untuk tempat ini Mungkin Belum tentu Ada Bukit doa Kalimantan Karena ini Set plan awalnya Perumahan Teman-teman Saya pikirnya Tuhan Ijinkan Bukit doa Kalimantan Jadi hari ini Tuhan telah Siapkan Satu hal yang besar Bagi setiap Tempat ini Caranya gimana Kalo kita mau dapat Masuk dalam Hadiratnya Tuhan Masuk dalam Penyembahannya Tuhan Masuk Di dalam Altar Kudusnya Tuhan Terima kasih telah menonton! I can do anything I can do all things Cause it's you who gives me strength Nothing is impossible Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!